di musim geologi juga bapak ibu guru dari sebuah isi buah kanan dan isi sebuah jakarta baik apa kabar semuanya selanjutnya saya selesai maksudnya maksudnya hari ini akan menemani sahabat musim geologi semua untuk melakukan virtual tour di musim geologi tapi sebelum kita mulai untuk virtual tournya saya ingin mengingatkan untuk sahabat musim geologi agak tetap menerapkan potongan perhatiannya showcase 6M yaitu mencuci tangan, memakai masker menjauhi perumunan lalu mengurangi mobilitas jaga jarak dan masalah oke selanjutnya juga saya ingin mengajak sahabat musim geologi bagi yang belum belum, aku message musim geologi, silahkan di follow dulu ya musim geologi punya instagram itu kegiatan musim geologi lainnya lain virtual tour kemudian juga ada kore simpah lalu ada sosialisasi ke geologi dan sesaat lagi eh sebentar lagi nanti akan ada merdeka belajar sama musim geologi baiklah tapi sebelum kita mulai untuk virtual tournya nih ya terlebih dahulu akan ada silawah yang akan dibawakan oleh Abian Fairus Jani baik silahkan Abian Fairus Jani silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abot VER abone ol aboh 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Cobain ya videonya Silahkan dinyalakan videonya Biar semuanya ikut tepuk MG ya Oke Satu, dua, tiga Tepuk MG M G Museum Geologi Sekali lagi sekali lagi sekali lagi Oke Tepuk MG M G Museum Geologi Itu dia temukan di sahabat museum geologi Udah cukup kebakar ya Kebakar apa rumahnya? Semangatnya Semangatnya ya Sahabat museum geologi pasti penasaran kan Di belakang kasar ini ada apa sih? Apa sih kasar? Ini adalah fosil dari fosil gajah kurba Salah satu fosil spesakuler yang kita punya nih Selena Iya ketemunya ini Tahun 2009 Nah si fosil gajah kurba Gajah bulora ini Ditemukannya ini tahun 2009 Oleh tim dari museum geologi yang bekerjasama dengan Universitas Molongong Universitas Molongong itu dari mana sih? Di Australia Australia Ini gajahnya besar banget Ini dia hidupnya dulu? Dulu Sama sekali ya? Oh iya dia hidupnya sekitar 165 ribu tahun yang lalu Tingginya ini Selena kurang lebih ada 4 meter Panjangnya 5 meter Dan beratnya ini kurang lebih 6 sampai 8 ton Wow Besar Besar sekali ya Jadi keren banget nih Para ahli geologi bisa tau ya Kalau dia hidupnya adalah tadi 165 ribu tahun yang lalu Wow setengah lama sekali Betul Jadi ini nenek moyangnya gajah Asia? Gajah Asia yang sekarang ya Ini lepas ini nenek moyangnya gajah Asia yang sekarang Oh gitu Ini nenek moyangnya nih sama museum geologi Nenek moyangnya Jadi gajah itu banyak ya jenisnya ya Nanti kita jelasin lebih jelasnya Lebih lanjutnya di ruangan sejarah hidupan Oke sekarang kita langsung mulai aja ya Ayo Dan ini Selena mau tanya nih sama Kasara Tadi kan Kasara bilang ini fosil ya Iya Fosil itu apa sih Kak? Fosil itu adalah sisa, bekas, ataupun jejak mahluk hidup Yang terawatkan secara alami dan biasanya menjadi batu nih Selena Dan umurnya ini sudah bisa dikatakan fosil Yang minimal sudah mencapai 10 ribu tahun Wow Jadi itu tadi betul-betul berakal dari sisa-sisa organisme Betul Makhluk hidupnya Betul Dan biasanya Dan biasanya Kalau utara penelitian menemukan fosil itu tidak akan Bukan tidak akan pernah ya Mungkin saja Cuman biasanya tidak 100% utuh Tidak 100% ya Itu karena pengasaran Ya ada yang hilang Ada yang kemakan sama mikro Iya mikroorganisme Jadi kalau yang tadi itu hampir satu badan utuh Oh itu satu badannya itu hampir utuh ya? Hampir utuh makanya adalah salah satu yang spektakuler Oke pengen banget Kak Si ya sahabat-sahabat yang singgul sih mohon maaf sekali Ruangan ini sedang dalam perbaikan ruangan sejarah kehidupannya Jadi kita langsung ke corner ini ya Tapi jangan khawatir, tetap akan bercerita Oke Kak Sarah cerita dong tentang sejarah kehidupan Sejarah kehidupan di bumi ini ya Jadi bumi ini awalnya ini terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu Wah itu berasal dari pemadatan kabut dan gas rasa-rasa yang berpilih Saking kencangnya kemudian terjadi pemadatan Pemadatan kemudian bagian luarnya ini terjadi penurunan suhu Nah saat penurunan suhu ini sudah mulai ada air tuh di bumi Sudah mulai ada kehidupan sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu Oh gitu, jadi mulai muncul kehidupan itu sejak 3,5 miliar tahun yang lalu Karena aku tahu sih itu dari mana Tahu dong Pinter dong Dari ilham Dari itulah fungsinya geologis, para geologis itu mencari Data ya? Ya datanya itu Iya, dari fosil-fosilnya itu Oh dari fosil, jadi kita bisa mengetahui nih sama museum geologi Umur Umur dari mikro Ya, betul Jadi makhluk hidup pertama yang muncul di bumi itu apa? Makhluk hidup yang mampu bertahan dan hidup itu adalah makhluk hidup bersel satu Adalah bakteri dan ganggang Nah itu dia, makhluk hidup pertama yang muncul di bumi ya Iya Jadi awalnya bumi kita itu Panas Panas Pada masa awal masih terbentuknya ya kastara Kemudian lama-lama mengalami penurunan suhu Sehingga bagian peluangnya juga jadi keras Keras ya, betul Lalu turun hujan Turunlah hujan Ya, dari kan panas itu menguap-menguap Terbentuk awan Kemudian turunlah hujan Terbentuklah air di bumi Nah dari air itu Muncul lah bakteri dan ganggang Oke, seperti itu jadi selanjutnya sekarang Ngerti ya? Iya Oke, selanjutnya kastara Memang buktinya dari bakteri dan ganggang itu ditemukan apa nih? Ada nih Namanya fosil stromatolid Ada stromatolid ya? Ini hidupnya berkoloni nih Makanya berkoloni itu Oh ini jejaknya ya? Iya itu fosil jejaknya Bergabung gitu ya berkoloni Ya bergeng-geng ya Bergeng dong Ini adalah koloni-koloni Kan dia tuh kecil sekali ya Sebetulnya Jadi baru bisa kita lihatnya Kalau menggunakan Kalau bergantung ya Namanya apa kastara? Mikros stromatolid Ini saling berkoloni Makanya terlihat seperti ini Jejaknya Jejaknya Gitu Wow, keren banget nih Dari fosil bisa diketahui Kalau jaman dulu itu Sudah ada kehidupan Maluk hidup ya Maluk hidup Kita 3,5 Oke Selanjutnya mas Sarah Nah Dari makhluk hidup bersel satu Ini berkembang nih Berkembang Jadi makhluk hidup Yang punya banyak sel Atau multi sel Contohnya Ada cacing Terus apa lagi? Ada trilobit Terus Banyak Ya ada ubur-ubur Nanti bisa dilihat Contoh-contohnya Ini kayak gini nih Trilobit Oh ini ya? Ya Nah ini kalau trilobit Seumpamanya sedang Berenang-renang Di dasar laut Nah ini ada trilobit Bentuknya seperti apa ya? Bentuknya seperti apa ya? Kayak Kecual gak sih Kakak? Iya Kecual air ya Ini terada trilobit Terus muncul Kehidupan darat Dan kehidupan laut Munculnya ditandai Dengan tumbuhan paku Oke Nah sahabat museum geologi Jangan lupa Jika ada pertanyaan Silahkan diketik Di fitur chatnya Nah ya nanti akan Kalian dan Kak Sarah bahas Di akhir sesi Oke dan untuk pertanyaan terbaik Nanti akan ada door price Oke deh Lagi Kak Sarah Cerita ada trilobit ya? Iya ada trilobit Sudah liat kan trilobit ini seperti apa? Sayang sekali ya Trilobit sekarang sudah punah ya Sudah punah Sudah punah Tapi kita bisa tahu Kalau pernah ada Hewan atau mahluk hidup Yang hidup Zaman dulu itu seperti itu Dari fosilnya Sekali lagi seperti itu Kemudian masuk ada Pada jaman silur Pada jaman silur ini adalah Peralihkan kehidupan Dari air menuju ke darat Oh jadi awalnya Hidupan cuma di dalam Air Banyaknya air Salah satunya ini Ditandai dengan munculnya Tumbuhan paku Pakuan ya Tumbuhan paku-paku Iya Kalau tumbuhan paku-paku ini Sampai sekarang masih ada ya Masih ada ya? Masih ada Kelingkungan di masa dulu itu Seperti itu kurang lebih Kurang lebih seperti itu ya Itu namanya disebut dengan Living Fosil Living Fosil Jadi fosilnya sudah ditemukan Tapi Hidupnya dari Yang masih hidupnya Masih ada gitu Iya yang masih hidup Sampai sekarang dia masih Bertahanannya ada Selanjutnya Pak Pak Lanjut lagi ceritanya Nah terus Masuk ke jaman ikan-ikanan nih Udah mulai banyak nih Populasi ikan pada jaman Devon ini Semakin banyak Semakin beragam Ini salah satunya contohnya Ikan ini ya Silakan ya Ikan silakan Nah ini juga salah satu fosil Dari Living Fosilnya Yang tadi masih bertahan sampai sekarang Fosil ini adalah salah satu ikan Apa? Beraham Yang ditemukan di pulau Sulawesi Ya di kepulauan Sulawesi Di perairan Manado Di Sulawesi Indonesia Wow keren banget Jadi Indonesia pun Ini ya Punya Mengahuk hidup Yang pernah hidup Jawaban dulu Jawaban dulu Iya gitu Masih ada sekarang ya Sampai sekarang Itu namanya Ikan apa tadi Kak Sarah? Silakan Jadi tulisnya gini ya Choyla chanj Choyla chanj Tapi dibaca ya Silakan Silakan Ini ada koleksi fosil-fosil Tumbuhan Tumbuhan Nah ini bisa lihat ke sini Nah jadi ini ada Fosil-fosil tumbuhan ini Masuknya ke jaman karbon Jadi jaman karbon ini Dulunya Sudah mulai terbentuk Kutan-kutan Oh sudah ada kutan ya Ada pohon Ada daun-daunan Ada rawak Terus tanahnya banyak Mengandung karbon Nah pada jaman itu Jadi merupakan cikal bakal Terbentuknya Batu bara Nah selamat musim biologi Jadi batu bara yang bisa kita Manfaatkan saat ini Itu sudah mulai adanya Tumbuh ya Sejak jaman karbon Jaman karbon Oke Keren-keren Bisa tahu ya Kak Sarah ya Keren banget Nah ini Ini ada ini ya Kak Sarah ya Fosil diajak Dari Fosil 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 Adik-adik kalau yang belum tahu Fosil 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 Daunnya kecil-kecil ya Jadi bukan pakunya Bersabang-sabang gitu Nah Aku pakuan Nah itu Kayak paki Kayak gitu Kelapa Mungkin Bunda ayahnya Di rumah punya kali ya Di halamannya Lagi tren sekarang Lagi tren ya Oke Ini apa nih Kayak rompet nih Kak Sarah Nah kalau ini Zaman selanjutnya ini Ada Namanya Ammonit 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 ini Adalah Salah satu Makhluk hidup Yang punya kaki di kepala Tapi dia punya cangkang Bentuknya ini Kayak Kayak Yang feongan Tapi dia kakinya Ada di kepala Oh gitu Nah kalau ini Apa Ammonit Nah kalau yang panjang Ini namanya utiloid Oke Jadi bentuknya Unik ya Kak Sarah ya Yang spiral Itu ammonit Yang panjang ini Utiloid Nah Sahabat musim biologi Kalau sahabat musim biologi Kembali ke Jutaan tahun yang lalu Sangat lama sekali ya Kita flashback Kita flashback Dan Sedang berenang renang Kita lagi berenang-renang Di lautan Jaman jutaan tahun yang lalu Kita berenang kesini ya Oke kita kesini ya Nah Dari apa nih Kita ketemu ya Nah Kayak gini nih kurang lebih Oh jadi kayak gini ya Jadi sahabat musim biologi Akan menemukan Di dalam air itu Banyak sekali Ammonit yang sedang Berenang-renang Karena jaman dulu Ammonit ini pernah Mencapai Populasi yang meningkat Tinggi banget Tapi sayangnya Kenapa nih Tapi sayangnya Selena Si ammonit ini Sudah punah Sudah punah Salah sekali Iya Oke Tapi jangan khawat ya Kita tetap bisa Tahu Lalu hidupnya Nah ada ya Dari fosil Dari fosilnya ini tuh Banyak banget Ammonit ada yang besarnya Wow ini kayak Kayak konde gitu ya Kayak apa ya Ini nangit Jadi sebelah sininya Itu ada kepalanya Jadi ammonit ini Bisa sampai sebesar ini ya Kak Sarah Bisa sampai sebesar Iya betul Oke Juga ada yang Macem-macem nih ya Ada ornament Ada yang ornament Iya Ada Bentuk-bentuk Itu kayak Dibet-betuk ya Kayak pastel Iya pastel Ya oke deh Selamat musim biologi Sekarang kita lanjut lagi Mas Sarah yuk Ya setelah selesai itu Aduh sorry Setelah selesai masa itu Kemudian masuk ke masa Mesozoikum Mesozoikum Ada apa dia Apa Masa Mesozoikum Mesozoikum ini Masa perkembangan Dari reptil Salah satunya adalah Dinosaurus Jadi Masa Mesozoikum ini Terbagi menjadi Tiga zaman Ada jaman Frias Jaman Jura Dan jaman Kapur Oke Terus kalau T-rex Ini T-rex kan Nah Oh iya Selenak pinter Tadinya Selenak mau Nanya ini apa Ini apa Sudah dijawab dulu Jadi T-rex ini gimana nih T-rex ini Hidupnya di Zaman apa Nah T-rex ini Ini adalah salah satu Dinosaurus Atau kadal Kejam Yang hidup di darat Dinosaurus itu adalah Kadal reptil Yang hidupnya di darat T-rex ini Pemakan daging Makan daging Bisa dilihat dari Si giginya Tajam-tajam ya Yang tajam Tajam Nah Ketemunya ini T-rex ini Sekitar 65 Atau hidupnya Sekitar 65 juta tahun Yang lalu Dan Tingginya ini Kurang lebih 6,5 meter Tanjangnya Dari kepala Sampai ke ekor ini Kurang lebih 14 cm Dan beratnya 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 8 ton Atau 8.000 kg Uang Jadi hanya untuk T-rex ini aja 8.000 kg Dan ini masih Bermaja Apalagi Yang udah Dewasanya ya Lebih besar lagi Terus Ini Kalau Sangannya itu Apa sih Kayak kaki gitu ya Ini kakinya Kakinya juga ya Ini ketemunya Di Amerika Utara Jadi Ini adalah Fosil Replikanya Kenapa replika Kenapa sih Kenapa ya Banyak yang nanya nih ya Kenapa replika Kenapa gak asli Nah aslinya ini ada Di Amerika Utara Di Kanada Tepatnya di Dakota Kalau tidak salah Di Dakota Kanada Amerika Utara Kenapa ada di sana Karena T-rex Pada saat itu Banyak hidup Di Benua Amerika Oh di benua Amerika Banyak hidup Di benua Amerika Di Indonesia Tidak ada Di Nesaurus Di Indonesia Tidak ada Kenapa Karena Indonesia ini Belum muncul Ke daratan Indonesia ini Masih di dalam Air Belum terbentuk Belum terbentuk Jadi T-rex ini punahnya Sekitar 65 juta tahun Yang lalu Sedangkan Indonesia Baru terbentuknya Sekitar 50 juta Tahun yang lalu Oh jadi itu Alasannya ya Jadi ketika Indonesia Terbentuk Baru terbentuk T-rexnya sudah Sudah gak ada Jadi kenapa ya Di Amerika Kok ada T-rex Mungkin karena Amerika Benua tertua Salah satu yang sudah Muncul Benua Sudah muncul Apa namanya Itunya dari Sisa-sisa dari Benua Dampangnya Ya Betul Benua mecah Menjadi benua Amerika Dan Taktika Ya Oke deh Terus Kalau di Indonesia Apa dong Yang pernah hidup Nah Di Indonesia Di Indonesia juga Tidak kalah Ada reptil Sama ya Ini juga kan Reptil Yang tapi Hidupnya di daerah Namanya Dinosaurus Ada reptil air Ketemunya Di Indonesia Yang 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 Ini Intiosaurus 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 Ini adalah Reptil Air Yang Bentuknya Ini Seperti Lumba-lumba Tapi Dia Jadinya Tapi Dia Reptil Tapi Dia Reptil Tapi Dia Reptil Nah Kalau Yang Ini Ketemunya Ini 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 Replika Kenapa Si Replika Sedih Sedih Yang Aslinya Ini Ada Di Belanda Pada Saat Penemuan Jadi Musyid Biologi Ini Sudah Melakukan penelitian Sejak 1850-an Jadi Masih Di Penelitian Belanda Jadi Pada Saat Itu Ya Mungkin Si Fosilnya Ini Diambil Ke Belanda Karena Penemunya Orang Belanda Selanjutnya Sebelah Ini 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 Contohnya Oh Iya Betul Seperti Lumba-lumba Raksasa Tapi Dia Reptil Ternyata Pernah ditemukan Dimana Di Pulau Seram Maluku Sebentar Pengen Tau Ini Ada Video Apa Sih Ini Adalah Video Tentang Kehidupan Dari Si Tirek Dinosaurus Ini Menceritakan Tentang Apa Ini Tentang Kehidupan Dan Juga Teori Kepunahannya Nah Jadi Karena Apa Sih Kepunahnya Tuh Karena Ada Hujan Meteor Hujan Meteorit Si Meteorit Ini Jatuh Ke Bumi Bertubi 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 Sehingga Ada Beberapa Dinosaurus Memang Bukan Beberapa Semua Dinosaurus Ini Tidak Kuat Bertahan Hidup Karena Si Meteorit Ini Menyebabkan Bencana Alam Di Bumi Seperti Kebakaran Hutan Kemudian Ada Sunang Kalau Misalnya Meteorit Menyentuh Atau Jatuh Di Lautan Menyebabkan Tsunami Tuh Kayak Gitu Ada Kemakaran Hutan Dan Penurunan Suhu Yang Sangat Ekstrim Jadi Sahabat Mesin Biologi Kenapa Dinosaurus Sekarang Sudah Tidak Ada Atau Kuna Itu Karena Disebabkan Salah Sama Teorinya Karena Hujan Meteorit Yang Bertubi Menghujani Bumi Dari Hujan Meteorit Itu Tadi Kasarah Bilang Menyebabkan Bencana Alam Dimana Mana Sehingga Dinosaurusnya Tidak Bertahan Hidup Sehingga Sampai Sekarang Dinosaurusnya Puna Gitu Sudah Diatur Sama Allah Karena Kalau Dinosaurusnya Sampai Sekarang Masih Hidup Mungkin Manusia Banyak Yang Dijak Tidak Mungkin Hidup Jadi Memang Sudah Direkan Sama Allah Diatur Sedemikian Rupa Agar Manusia Bisa Hidup Di bumi Setelahnya Setelah Buminya Sudah Dipersiapkan Alamnya Untuk Makanannya Dan Untuk Hewan-hewan Yang Mampu Bertahan Hidup Dan Masih Ada Hingga Saat Ini Ada Apa Aja Kukilnya Kasarah Setelah Dinosaurus Wafat Muncul Hewan-hewan Ada Migrasi Dari Salah Satunya Seperti Gajah Gajah Itu Masih Ada Sampai Sekarang Tapi Gajah Itu Jauh Setelah Dinosaurus Betul Oke Jadi Setelah Dinosaurus Mulai muncul Gajah Dan Mamalia Lainnya Kita Kita Lihat Sampai Sebelah Sini Nah Di Korner Berikutnya Berisi Koleksi Fosil-fosil Hewan Bertulang Asli Indonesia Asli Indonesia Tidak ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Tidak Tadi Tadi Yang Saya Bilang Kalau Biasanya Si Gajah Ini Sebenarnya Banyak Jenisnya Banyak Ya Kak Sarah Betul Sebelah Sana Contohnya Mulai Dari Nostodon Nah Ini Sinomastodon Si Cirinya Ini Adalah Memiliki Gading Yang Lurus Yang Lurus Dan Tidak Begitu Panjang Ya Nah Bahkan Gajah Pertama Yang Hidup Di Bumi Ini Tidak Memiliki Gading Gading Dan Tidak Memiliki Belalai Betul Namanya Muriterium Muriterium Ternyata Tidak Ada Gading Tapi Karena Berevolusi Mungkin Menyesuaikan Dengan Awal Gading Gading Belalain Setelah Ada Sinomastodon Kemudian Muncullah Stegodon Stegodon Martin Stegodon Ini Kirinya Memiliki Gading Yang Melengkung Seperti Ini Yang Dibelakang Juga Ada Yang Besar Kelihatan Yang Besar Itu Tulang Panggul Dari Stegodon Juga Itu Tulang Panggul Stegodon Juga Ini Stegodon Kalau Yang Ini Ini Juga Sama Stegodon Bentuknya Tapi Ini Ketemunya Di Flores Ukurannya Biasanya Lebih Cucil Saya Dengar Ada Yang Sampai Berukuran Gajah Itu Kayak Kambing Seukuran Dengan Kambing Karena Karena Di Flores Pernah Terisolasi Jadi Kadang Makannya Kadang Makannya Kukurangan Bahkan Karena Yang besar-besarnya Mati Yang kecil-kecil Seperti Tikus Dia berkembang Sangat Jadi Badannya Sangat Gede-gede Gede-gede Untuk Bidatang Pemeratnya Ditemukan Besar-besar Bidat Sedangkan Memerianya Kecil-kecil Karena Kurangan Bahan Makan Berebut Oke Dan Kalau Yang Gajah Blora Tadi Yang Di depan Itu Salah Satu Yang Elepas Oh Itu Beda Jenis Lagi Itu Elepas Ini Jenis Gajah Asia Kalau Di Benua Afrika Di Benua Afrika Gajah Afrika Ini Namanya Loksadanta Jadi Tinggal Ada Dua Jenis Gajah Yang Masih Hidup Di Dunia Ini Itu Elepas Dan Loksadanta Yang Loksadanta Ini Sudah Beruntung Sekali Ya Musium Geologi Kasarah Musium Geologi Punya Beberapa Jenis Koleksi Fosil Menyimpan Iya Jadi Adik Adik Bisa Tahu Ternyata Dua Gajah Gajah Seperti Ini Iya Dari Bentuk Bisa Langsung Kelihatan Bedanya Oke Kasarah Kita lanjut Sebelah Sebelah Sini Nah Kalau Sebelah Sini Ini Ada Fosil Dari Kerbau 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 Zaman dulu Sebesar Ini Gede Banget Iya Ini Tanduknya Panjang Banget Ya Tanduknya Ini Kalau Dia Hidup Ini Bisa Mencapai 2 Sampai 3 Meter Wah Panjang Sekali Berbeda Dengan Yang Ada Kerbau Sekarang Ada Kerbau Kemudian Disini Ada Juga Banteng Ini Sus Kalau Tidak Sule Bambi Ada Sus Kemudian Ada Itu Juga Sama Babi Juga Oke Itu Dari Sulawesi Ya Betul Dari Sulawesi Kemudian Selain Itu Di Sebelah Sini Ada Badak Bercula Satu Ini Badak Bercula Satu Ini Badak Jawa Ada Badak Bercula Satu Sebesar Ini Tulangnya Belum Pakai Daging Ini Fosil Sudah Gede Sudah Segini Kalau Masih Ada Daging Kulit Sebal Kulit Kulit Sini Ada Kura Kura Raksasa Purba Ini Megalocelis Sivalensis Ini Ketemunya Di Bumi Ayu Bumi Ayu Siapa Asalnya Dari Bumi Ayu Barangkali Aja Ada Bumi Ayu Itu Memiliki Banyak Sekali Potensi Fosil Selanjutnya Apa Ini Masih Sama Ini Ada Kura Kura Raksasa Dan Yang Di Belakang Itu Adalah Hippo Atau Kudanil Kudanil Jadi Fosil-fosil Ini Sudah Ada Sejak Pemerintah Belanda Belanda Dan Ini Kurang Lebih Umurnya Yang Tadi Yang Di Lihat Disini Ada Harimau Ya Ada Felic Wah Keren Banget Kita Punya Fosil Harimau Juga Itu Adalah Felic Harimau Ini Kalau Untuk Menemukan Fosil Harimau Ini Cukup Susah Sulit Karena Harimau Ini Ada Di Paling Atas Rantai Puncak Makanan Jadi Nggak Begitu Banyak Jumlahnya Betul Sekali Sudah Jarang Apalagi Pada Jaman Sekarang Ini Banyak Yang Berburu Bamburu Oke Sekarang Kita Lanjut Ke ruangan Berikut Sama Fosil Biologi Masih Bagian Dari Ruangan Sejarah Kehidupan Yang Berisi Fosil Apa Ini Ada Fosil Dari Fosil Yang Hidup Di Air Muluska Ini Dia Ada Kerang Raksasa Nih Tata Bisa Ceritakan Nggak Apa Ini Namanya Ada Fosil Dari Tridakna Gigas Ini Salah satu Fosil Kerang Yang Ditemukannya Pada Larang Pada Larang Orang Jakarta Pada Larang Pada Larang Adanya Deket Bandung Nih Deket Bandung Pada Larang Ada Kerang Sebeda Gini Hidupnya Di Lautan Kenapa Ya Betul Nah Tidak Kapur Itu pun Adalah Pegunungan Terumbu Karang Yang Terangkat Kedaratan Jadi Padahal Dahulunya Merupakan Lautan Dangkal Kurang lebih 20-30 meter 20-30 meter Kedalaman Lautnya Wow Makanya Kita Nggak heran Kenapa Sedangkan Ditemukan Di daerah Dataran tinggi Pada Karena Merupakan Laut Selain Ada Ini Banyak Perang-perangan Yang lain Kalau Adik-adik Bermat Atau Disana Ada Tawang Tansun Tawang Ya Sini Sana Bertemukan Kalau Ada Waktu Dengan Terang Ada Sana Ya Betul Betul Lihat 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 Sebelah Sini Boleh Ini Jadi Ada Moluska 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 Itu Hewan Bercangkang Nah Ini Satu Korang-korangnya Juga Oh Ini Si Moluska Ini Kalau Dibelah Jadi Gini Ya Betul Kenapa Banyak Seperti Ini Karena Pada Saat Itu Indonesia Masih Di Dalam Belum Terbentuk Belum Terbentuk Jadi Di Indonesia Banyak Sali Ditemukan Fosil Keluan Laut Ini Oke Macem-macem Ya Selain Bagus 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 Sali Di sini Selain Moluska Ikan Oh Ini Fosil Ikan Selain Fosil Jajak Betul Fosil Ikan Rata-rata Kebanyakannya Fosil Jajak Jadi Ketika Ikannya Mati Terus Dia Nempel Sedimen Mungkin Dibatuk Tamping Nah Kemudian Badannya Padahal Dia Terlalu Bakteri Pengurai Betul Badannya Terlalu Bakteri Pengurai Atau Mikro Egon Sama Dan Sisanya Ini Di Lapisan Yang Mengandung Silsa Silsa Mengeras Konsepurnya Kurang lebih 10.000 Tahun Nah Itu Sudah Bisa Dikatakan Fosil Jadi Kalau Memu Kerang Di depan rumah Semakan Sibut Motil Kita Juga Punya Ada Gigi Megalodon Gigi Megalodon Megalodon Ini adalah Hiyuraksasa Atau Hiyuraksasa Purba Yang hidup Pada zaman dahulu Ketemunya Ini Di Di Sukabumi Cepatnya Di Surade Desa Gunung Sungging Surade Nah Disitu Merupakan Playgroundnya Hewan-hewan Laut Playgroundnya Si Megalodon Ini Dia ini Besar sekali Ukurannya Bahkan Makanannya Pun Adalah Ikan Taus Kebayang Baga Besarnya Sebeda Apa Makanannya Ikan Paus Masih Rasasa Banyak Bajik Bang Bajik Sambut Museum Geologi Nanti Kalau Yang Mau Tahu Lebih Lagi Men Tahu Med Med Makanan Tahu 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 ya makanya lah kenapa dalam kan megalodon aja bisa datang ke situ ya oke selanjutnya oke deh selanjutnya kita mau ini ya Pak Sarah oh iya ini ada posis ini pohon-pohon ini sama si badannya ini tergantikan oleh ya betul dari getah-getahnya itu makanya jadi mengeras ya masih ada beberapa bagiannya sudah jadi batu masih ada bagiannya yang tersisa kita bisa tahu kalau jaman dulu pun jadi sini pohon-pohonnya pernah hidup oke deh selanjutnya lagi sekarang masih kuis ya kuis saatnya kita kuis kuisnya apa nih Kak Sarah kuisnya kuisnya kuis yang pertama apa yang menyebabkan dinosaurus puna itu dia sekali lagi Kak Sarah apa yang menyebabkan dinosaurus puna oke tadi Kak Sarah sudah jelaskan ya sudah jelaskan nih karena apa ya kalau yang sudah tahu langsung langsung ketik di jawabannya di room ya di kamar oke jangan lupa yang sudah tahu jawabannya segera ketikkan jawabannya di fitur chatnya oke nanti akan kita lihat di siapa yang paling cepat beruntung ya siapa yang beruntung siapa yang paling cepat juga betul baiklah sahabat musim geologi demikian tadi fitur tour kita di ruangan sejarah hidupan ya nanti kita akan ke lantai 2 kita lanjutkan kita lanjutkan sambil Pak Sarah dan Serena jalan ke lantai 2 nih mendaki minyak mas-masan sahabat musim geologi bisa saksikan dulu video berikut ini anak bangsa janganlah malas tuntut ilmu dengan gembira berfestasi harapan kita jadilah bangsa yang berguna semua itu karena kita anak bangsa istimewa tetap semangat dan terus berkahliah demi masa depan bersama berdeka berdeka belajar tenangkan hati berprestasi adalah bukti konservasi potensi bumi bersama musim geologi anak bangsa janganlah malas tuntut ilmu dengan gembira berfestasi harapan kita jadilah jadilah bangsa yang berguna jadilah bangsa yang berguna jadilah bangsa yang berguna semua itu karena kita anak bangsa istimewa anak bangsa istimewa tetap semangat dan terus berkahliah demi masa depan bersama berdeka berdeka selamat musim geologi selamat musim geologi kita berlalu udah sampai nih kita sudah mendaki anak pangga ada ribu tadi ya ribu anak pangga sudah sampai ke lantai dan sekarang kita sudah berada di depan ruangan teman super daya geologi nanti kita akan masuk ke dalam rata korah ya oke kita go ke dalam kita lihat ada apa aja aduh 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 asalamualaikum jadi kita ada di ruangan sumber daya geologi sumber daya geologi ini apa aja sih nah sumber daya geologi ini berasal dari aktivitas tektonik yang ada di perut bumi jadi aktivitas tektonik ini menghasilkan beberapa sumber daya geologi seperti sumber daya mineral sumber daya energi dan juga sumber daya air oke jadi ini kasalah ya ilustrasinya kali ya ini adalah dari tektonik nah jadi si mantel oh sekalian cerita aja ya jadi lapisan di bumi ini ada beberapa lapisan di bagian luar ini namanya terak bumi kemudian ada mantel bumi nah ini adalah mantel bumi dan paling bawah lagi adalah lapisan inti bumi si mantel bumi ini sifatnya adalah cair dia yang menggerakkan si kerak bumi yang ada di atasnya nah dia bergerak sistemnya seperti kalau kita memasak atau merebus air nah air panas ini kalau misalnya dia panas dia akan bergerak ke atas yang atasnya akan curung ke bawah meleleh terus seperti itu itu namanya arus konfeksi oke karena keliatannya masih kos-kos-kosan di sahabat buku biologi tapi kan baru aja naikin seribu anak tangga ya waduh pasti cape banget iya jadi gitu ya kasarannya kasih gesekan-gesekan itu tadi menghasilkan sumber daya biologi ada batuan ada mineral-mineral ada sumber daya selain itu juga ada energi kayak minyak bumi panas bumi nanti kita kupas lebih lanjut oke tadi kerak bumi itu bagian keluar dari bumi ini nih yang kita injek ini kerak bumi si kerak bumi ini dia kan bergerak nih gak kerasa padahal ya gak kerasa ya dia selalu bergerak ya padahal dia ini selalu bergerak itu makanya kenapa Indonesia dulu ada sekarang eh dulu gak ada sekarang ada itu karena adanya pergerakan lempeng tektonik jadi pergerakannya itu disebabkan oleh magma oleh magma karena di dalam ini masih panas ya masih panas yang merah-merah tadi itu adalah magma lupa saya kalau dia sudah mencuat atau muncul ke permukaan itu namanya jadi lava oh jadi lava iya oke kalau di dalamnya masih namanya magma magma nah sebetulnya dari magma itu kan menghasilkan batuan menghasilkan mineral mineral jadi si magma itu kalau dia sudah keluar dia lapanya sudah membeku itu jadi batuan beku jadi batuan beku oke kalian belajar ya kalian belajar tentang jenis batuan ya nah setelah batuan beku itu kemudian dia kan terombak apa ya namanya ya ter terubah ya terubahkan dia terbawa air kemudian dia kena apa tergurau angin kemudian itu berubah menjadi desanya mengendap di sungai-sungai itu namanya jadi batuan sedimen nah kalau si batuan-batuan yang ini ya yang ada batuan beku ataupun batuan sedimen dia ini kena lagi nih kena lagi tekanan yang sangat tinggi kemudian panas yang suhu yang sangat tinggi dia lebih jadi lebih strong itu namanya batuan metamose gitu contohnya kalau batuan beku ada batuan granit kemudian kalau batuan sedimen contohnya batuan asir ya ada konglomerat nah kalau gamping kalau batuan apa metamose contohnya ini adalah marmer kemudian batu spilid atau batuan dan juga batuan sabok 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 jadi selalu seum geologi jenis batuan itu banyak sekali ya kak Sarah ya kalau sekitar sih mungkin itu batu-batuan sama-sama padahal padahal macem-macem dan batuan ini ini terdiri dari jadi beberapa mineral mineral-mineralnya apa aja mineralnya pendukung atau penyusun batuan itu mulai seperti ini ada mineral logam contohnya ini ada mineral logam mineral logam ini mineral yang mengandung logam ya nah contoh disini yang ada galena nih seng taunya kan seng itu lempengan lempengan seng ternyata lempengan seng seng itu berasal 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 juga bijinya kayak gitu kemudian ada piris seng itu biasanya pernah ada seng kandang 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 manusia lempengan itu seng lapina ada aluminium ini tembaga kalau yang adik-adik pengen lihat tembaga tuh kayak gitu tuh bijinya kayak gini ya bijinya kelihatan ya ini yang terlihat ini yang terlihat nah disini juga ada emas ada platina ada emas dan ada juga perak mau lihat enggak biji emasnya kalau dong mana kak Sarah biji emasnya ini mana ya oh iya itu di bawah ini saya tersenyum lagi ternyata emas itu kalau belum dipisahkan belum diolah kayak batuan aja ya iya biar lihat lebih jelas sebelah ini nah ini ada biji emas jadi bongkahan-bongkahan emas kita sebut biji karena dia mengandung si partikel-partikel emasnya si mineral emas itu tadi mineral logang nah belah mana pokoknya sparking spark ada nih kelihatan nih mungkin kalau tulisin biologi kelihatan enggak ya dari layarnya kalau dari serena sini kelihatan ada ada ya ada yang mengkilap-mengkilap ada yang mengkilap gitu ada kilapannya kilapannya nah si emas ini dalam satu bongkah besar ini kalau kita apa hancurkan hancurkan kita panaskan ya dipisahkan dari batuannya paling hanya sedikit makanya harga emas itu mahal nah kalau sebelah sini ini besi nih yang warna ini besi nih nah ini ini besi juga sama musim biologi dari bongkahan batuan seperti ini loh asalnya kemudian diolah ya setelah melalui proses pengolahan barulah terlihat ya terlihat unsur logamnya awalnya kayak gini aja oh ini besi oke luar biasa sekali ya Kak Sarai ya iya betul nah itu tadi ada beberapa contoh dari mineral logam selanjutnya ini adalah mineral-mineral non-logam ada sini yuk nah ada juga oh iya lupa ada selain mineral logam yang tersebut ada juga mineral-mineral yang banyak digunakan sehari-hari nih kayak contohnya nikel nikel ya nikel nikel ini bahan untuk bahan untuk pembuatan sendro besi gitu oke selanjutnya untuk membuat uang koin juga ya biasanya Kak Saraf ya iya selanjutnya oh tadi si biji emas ini tidak mengkilat itu hanya kilapan saja oh hanya kilauannya saja ya iya betul yang mengkilat ini adalah kalko pirit iya oke ini ada timah ini oh ini timah tapi ini sudah diolah ya sudah diolah si timah ini di berasal dari Bangka ini dari ya dari Balimuka oke karena disana banyak sekali nih granit-granit yang banyak mengandung timah oh disana banyak ya Bangka Blitun Bangka Blitun ini kayak sekali akan granitnya Kak Saraf ya betul nah kayak gini nih granitnya nih ada nih granit yang mengandung timah ini kelihatan sih ada kilauan-kilauan gitu itu ciri salah satu ciri dari mineral logam ya ada kilauan-kilauan selanjutnya selanjutnya kita masuk ke mineral non-logam ini bedanya apa nih sama kalau yang tadi kan mengandung logam kalau ini tidak ada non-logam ya tidak ada biasanya tidak mengandung logam ya tidak mengandung logam ya tidak mengandung logam ya ini yang kuning-kuning kuning-kuning agak bau ini ini memang bau ini benar ini belerang ini belerang biasanya kita temukan di daerah gunung api ya kalau misalnya main gunung api kan biasanya suka ada kayak bau-bau ini berasal dari mineral belerang supur ya belerang ini biasa digunakan juga untuk apa nih kata rata untuk bahan kosmetik oke kita kayak nongkrong ini ya karena ada di bawah posisinya oke selanjutnya untuk mineral non-logam ini proses terbentuknya seperti yang tadi kata rata ada dari batuan peku sedimen dan metamort ini banyak ya ada gipsum nih gipsum ya gipsum macem-macem ada apa pasir kuarsa nih iya pasir kuarsa nih pasir kuarsa ini digunakan sebagai bahan pembuatan kaca oke oh jadi kaca ini cara bikin itu dari pasir kuarsa ya iya betul terus ada grafit grafit ini isinya pensil isinya pensil yang hitam-hitam nah ini dari grafit oh isi pensil itu dari grafit betul terus ada di belakang asbest nih kalau misalnya teman-teman rumahnya di atasnya ada asbest pakai asbest ya yang ada serat-seratnya itu nah itu itu mineral juga mineral non-logam juga kemudian ada ocher ocher ini bahan pembuatan cap itu yang warna kuning nah ini yang terakhir ini adalah yodiu yodiu jika ada pertanyaan jangan lupa tuliskan di fitur chat roomnya ya nanti akan Kak Sara dan Selena bahas di akhir sesi jangan lupa untuk pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan door prize bagi yang beruntung betul selanjutnya selanjutnya dari mineral-mineral ini ada nih mineral yang mempunyai kelangkaan keindahan nilai jualnya sangat tinggi itu namanya disebut batu mulia batu mulia batu mulia kita liatin dong salah satu musim gelo di belakangnya mau dari mana dari sini boleh ini dia batu mulia ya masalah ya ini ada batu mulia floris ada virus nih virus banyak banget yang apa pakai virus kalau bahasa ininya turquoise oh turquoise turquoise ya itu virus ya itu virus bahasa Indonesia kemudian ada gyok java jade ini ada jade ini juga banyak ini banyak di Indonesia ya banyak peminatnya banyak peminatnya juga ini karena bagus ada yang hijau ada yang ungu macam-macam tergantung mineral apa yang mengotori si unsur apa yang mengotori mineral-mineral tersebut proses terbentuknya betul biasanya kalau warna merah itu dikotori oleh krom krom kemudian ada warna hijau itu dari dari mangan ya dari mangan terus ada tembaga biasanya jadi biru terus ada besi besi jadi jadi ungu oke nah sahabat museum biologi ini luar biasa sekali ya jadi batu mulia ini kalau kita nggak tahu dalamnya itu batu mulia ya itu seperti batu biasa dan kalau yang saya tidak salah ya jadi batu mulia ini sebetulnya yang kan jadi prosesnya ini terbentuknya di dalam perut bumi gitu Indonesia ini merupakan salah satu benua yang muda gitu nah umurnya yang ada di Indonesia ini apa masih muda masih muda nah kebanyakan yang ada di Indonesia adalah opal nah kalau yang kekerasannya apa tinggi biasanya dari benua yang sudah lama terbentuknya yang sudah tua ya oke keren banget nih oke terus apa lagi nih Kak Sarah nah kalau yang jadi kekerasannya ini macam-macam nih ada mulai dari namanya skala maus kita hitungnya dari skala maus ada dari kekerasan satu ternyata kalau yang kekerasan satu si batemelnya diginiin bisa hancur pakai kuku aja udah bisa lemah lemah letuk sedih itu talak kemudian kekerasannya yang paling kerasin ini adalah 10 ini adalah intan atau diamond diamond atau berlian nah intan ini digesekin gitu aja dia gak apa dia akan tergores ya betul jadi dia baru akan tergores oleh dirinya sendiri dari dirinya sendiri betul dia di panjang gitu nah kalau ini 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 juga MRS MRS kita juga punya kalau adik-adik berkunjung ke ruangan biologi Indonesia di sana padahal ada MRS yang besar yang besar ya betul ukurannya sangat besar ditemukannya di Indonesia di Indonesia dari mana Indonesia nya dari Solok Sumatera Barat kalau ini ketemunya ini dari Brazil ya kalau salah ini ketemunya seperti di batuan geode jadi geode ini adalah batuan berongga itu tadi tuh dia berongga kan nah rongga-rongganya itu rongga-rongganya itu ternyata di dalamnya ada bentuk ya bentuk kristal gitu ini kalau bahasa pekennya di Indonesia adalah batu kecubung kecubung betul ini Kak Saras kita lanjut lagi nah ini sebelah sini juga ada nih masih ada apa lagi nih ini kalsit nih ini kalau kalsit ini kalsium palbonat dia sama seperti stalaktit stalakmit yang ada di mana di dalam gua di dalam gua atau mungkin lihat di artikel-artikel di gua ada yang apa mau kristal ini salah satunya mineralnya dari mineral kalsit ini nah terus selanjutnya kalau yang kerbeken nih ada Red Jasper oh ini Red Jasper wah ini juga salah satu apa dia kekerasannya tujuh ya kalau nggak salah ya oke iya Jasper ini selalu dengar biasa digunakan oleh manusia purba untuk membuat ini ya alat-alat sederhana ya yang datang membantu kehidupan mereka kayak apa Kak Saras? kayak kapak-kapak iya karena dia termasuk tajam oh ini tajam ya tajam-tajam oke kita lanjut oke kita lanjut nah itu tadi sumber daya mineral masuk ke sumber daya yang kedua yaitu sumber daya energi energi ada apa aja? sumber daya energi ini mulai dari minyak bumi kemudian ada 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 batubara nanti selanjutnya ada tanah bumi juga minyak dan gas bumi ini kebentuknya dari orang-orang yang hidupnya di air yang terjebak ya yang terjebak selama berjuta-juta tahun yang lalu nah ini disini kita punya hasil-hasil penyulingan dari minyak bumi minyak bumi yang paling kualitasnya paling murni yang paling bagus itu adalah astur yang merupakan bahan bakar peserat nah ini ini hasil-hasil penyulingannya ya mulai dari macam-macam ada penyulingan itu apa sih kakak? pemisahan ya? pemisahan destilasi ya dipanasi nanti yang paling bagus itu tadi keluarnya astur nah residunya atau sisanya itu bisa juga digunakan untuk apa tuh? ada bisa jadi aspal dan juga parafin parafin ini adalah bahan untuk pembuatan milin gitu ini contoh-contohnya oke selanjutnya? nah kalau si minyak buminya yang masih mentah kurang lebih seperti ini nih dia masih hitam itu tadi masih hitam ya masih hitam nanti kalau misalnya dia dipanasi nih keluar yang paling bagus sih uapnya ya si nah itu tadi adalah astur tadi minyaknya masih mentah ini ada sampelnya yang dari taba dan juga apa taji gitu deh oke sekarang kita lanjut nih kasar ke batu bara kita ke batu bara batu bara ini batuan sedimen yang terbakar terbentuk dari endapan organik ya dari tumbuhan dari tumbuhan ya ya dari tumbuhan bisa dari tumbuhan ya yang tadi yang dari cikal bakal batu bara tadi nah si tanahnya ini biasanya mengandung karbon nih dia melepas sendiri kemudian apa terendapan serama berjuta-juta tahun yang lalu nah mulainya ini dari gambut nih jangan salah sebut gambut gambut dari gambut kemudian ada lignit nah ini jadi di tahapan-tahapan batu bara ya batu bara muda dari gambut lignit kemudian ada sub-bituminus ada bituminus dan yang paling keras yang paling keras dan paling mahal nah ini adalah antrasin jadi itulah tadi perbedaan batu bara dan minyak bumi kalau batu bara itu terbentukkan dari tumbuhan ya betul kalau minyak bumi dari mikroorganisme santon jadi gitu ya nah kita lihat nih musim biologi punya contoh antrasin kan yang bisa kita berhubung ya kita berhubung di sini ini ini dia antrasin nah dia kenapa lebih mahal karena dia lebih keras dia tuh dia lebih apa ya terbentuknya lebih lama lebih tua ya lebih tua ya ini namanya antrasin dia bisa kualitasnya udah kualitas tinggi ya betul batu bara yang dapat diolah ya kalau misalnya si batu bara ini dibentuk digunakan sebagai bahan bakar ini namanya briket 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 ya ini contoh batu bara yang sudah dibentuk oke bisa digunakan untuk bahan bakar untuk masak untuk kereta api kalau zaman dulu kereta api selanjutnya kasar ada apa lagi disini ada selanjutnya yang ketiga ada panas bumi nah panas bumi ini adalah uap air yang berasal dari kerut bumi biasanya kan dari simpagma itu menghasilkan panas nah biasanya di atasnya ada air-air sungai bawah air 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 aliran lantai aliran air yang ada di dalam tanah oke kemudian ada juga laut ya ada sungai sungai nah dia di dalamnya itu ada magma yang panas nah seperti ini contohnya jadi ada sumber ada sumber panasnya itu adalah magma ini kan dia terus ngeluarin air ke atas apa tanah biasanya di atasnya ini ada air air itu berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah air tanah dari air tanah nah itu ilustrasinya juga sama kayak gini nah ini panah kalau kita lagi masak air nah disini ada magma nya ada si airnya itu si sungai nya nah kemudian tertutupkan ya ada batuan yang ada batuan yang penutupnya nah menghasilkan uap air nah uap air itu adalah panas bumi panas bumi iya jadi si airnya akan panas nih dan akan mengeluarkan uap ya kalau dipanasin karena ada batuannya kalau disini ini ya ketel ya alat ketel ini batuannya jadi panas juga karena mendekat dengan betul gitu ya dan karena di atasnya tertutup batuan lagi kan ya kebekem ya tertutup aja tertutup gitu ya jadi gak bisa gak bisa kemana-mana jadi dia akan menghasilkan si uap itu jadi si uapnya itu kan gak kemana-mana nih nah gak kemana-mana si uapnya panas tutup sama si batunya nah di Indonesia ini banyak jadi banyak jadi sudah dimanfaatkan karena Indonesia banyak gunung apinya kurang lebih ada 60% potensi panas bumi yang ada di di Indonesia Indonesia jadi perasaan nanti dibor dibor dikeluarkan deh si uapnya jadi ini energi deh banyak-banyak sebetulnya sebetulnya itu salah satu alternatif untuk apa pengganti minyak bumi kayak gitu ya cuman masih banyak yang belum belum digunakan belum di aplikasi ya gitulah ya gitulah ya oke selanjutnya nih selanjutnya adalah air sumber daya air sumber daya air nah kalau sumber daya air ini seperti yang adik-adik tahu berasa prosesnya seperti kayak apa siklus hidrologi ya misalnya awalnya dari hujan nih nah hujan itu kan dia akan meresap di tumbuhan-tumbuhan terus ada yang tergenang di danau di sumai ada di laut masuk ke resapan air tanah nah kalau misalnya tanah panas dia akan menguap lagi menguap lagi dia akan menjadi awan tertapak oleh awan lama-lama lama-lama proses kondensasi kemudian turun lagi hujan nah proses air terus seperti itu berulang lagi dari hujan nanti dia kembali lagi seperti itu lari ke air laut terus di laut atau di sungai atau dimana aja menguap lagi dan seperti yang diketahui kalau sadangan air jernih sadangan air yang ada di bumu ini hanya 2-3 persen aja sisanya ini adalah air laut air laut asin ya air laut air segarnya hanya segitu hanya segitu makanya 2-3 persen makanya adik-adik harus cermat dan harus cermat untuk menggunakan air karena kalau misalnya terlalu boros nanti airnya habis nanti akan kekeringan nanti tidak bisa hidup karena air itu merupakan sumber kehidupan untuk makhluk hidup oke begitu lah musim geologi mengenai sumber daya geologi di ruang nah sekarang senana dan kak Sarah mau kasih lagi kuisnya kak Sarah ya oke kuisnya apa nih kuisnya apa nama minyak bumi yang paling murni yang punya kualitas paling tinggi tadi yang paling atas yang boleh betul dalam proses destilasinya ya hasil proses destilasi paling atas dan bisa digunakan untuk bahan bakar apa tadi bahan bakar pesawat pecawat terlebang apa itu namanya saya lagi kak Sarah pertanyaannya apa nama nama minyak bumi murni ya yang mempunyai kualitas yang paling tinggi iya betul oke sekarang kita akan langsung ke sesi pertanyaannya kak Sarah ya untuk itu saya menanyakan kembali untuk sambut musim geologi yang memiliki pertanyaan boleh ditanyakan sama kak Sarah dan diketikan di fitur chat rumia apa lagi akan kita bahas nih oke kita bahas kita duduk sebelah tanah mudah-mudahan bisa dijawab bisa dong oke 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 sahabat musim geologi nah sambil kakak-kakak kreatifnya masih milikin pertanyaannya Selena mau ingatkan kembali untuk sahabat musim geologi bagi yang belum memfollow mesos musim geologi follow dulu dong instagramnya apakah Sarah ada di at geomuse kemudian ada di youtubenya di museum geologi dan juga facebook ada di sahabat musim geologi oke deh dan jangan lupa terus ikuti kegiatan musim geologi lainnya seperti collection talk kemudian ada sosialisasi bidang kegeologian ada palmeran oke sekarang kita akan langsung bahas pertanyaan pertama dari dari Hamzah tadi bu ada fossil nether nether hall nether hall kalau yang di ruang peragaan ini tidak ada ya si nether hall ini adalah primata primata yang sudah punah berasal dari jaman place to stand biasanya ditemukannya di Eurasia Eropa hingga Asia Tengah dan juga Utara jadi di ruang peragaan tidak ada tidak ada ya kalau yang primata yang ada di kita itu australopithecus oh jadi australopithecus itu jenis primata ya bukan jenis manusia bukan oke selanjutnya dari Abu Zarledisa dinosaurus itu dihidupkannya tahun berapa dihidupkannya hidupnya ya masa hidupnya di masa apa iya tadi di masa mesozoikum kurang lebih 540 sampai 245 juta tahun oke selanjutnya dari Abu Zarledisa dinosaurus itu bisa punah karena apa karena apa karena tadi adanya hujan meteorit yang menyebabkan bencana alam di bumi oke selanjutnya selanjutnya lupa saya kalau T-Rex tadi hidupnya di akhir jaman kapur akhir jaman kapur T-Rex ini kan sangat ada kadal yang sangat kejam dia makan segala ini ya carnivore dia pemakan dinosaurusnya lagi nah sudah diatur oleh Allah dia hidup di jaman akhir kapur setelah jaman akhir kapur kan muncul hujan meteorit itu jadi dia langsung punah baru muncul dia punah lagi oke biasanya dari Yungna Musyab bagaimana kita bisa tahu nama-nama fosil tertentu sedangkan kita belum pernah melihatnya bagaimana cara untuk mengawetkan fosil nah untuk penamaannya ini kan geologis ya geologis ini berasal dari lokasi-lokasi penemunya jadi geologis ini melakukan riset terlebih dahulu dia berdasarkan dari lokasi penemunya ataupun dari orang-orang yang menemukannya di nama ini dan nanti dilihat dari genus-genusnya dari apa nah kalau cara pengawetannya ini hasil bentukan alam ya itu tadi karena si fosil ini kan terbentuk secara alami dia pasti terbentuk karena natal begitu jadi kenapa bisa terbentuk karena di dalam tanahnya itu mengandung silika silika itu memiliki sifat mengerak jadi si fosilnya yang tidak terurai oleh bakteri pengurai silika masuk silika masuk di geras selanjutnya dari Syuhai Bnadira apa saja manfaat dan kegunaan batu mineral bagi kehidupan manusia oke apa manfaatnya banyak sekali mulai dari zaman dulu sudah dimanfaatkan mulai dari zaman manusia purba zaman manusia purba zaman manusia purba si batuan dan mineral ini sudah dipergunakan saya cari contohnya digunakan sebagai apak kemudian alat memburu kemudian alat peralatan masak misalnya dijadikan apa fisau untuk sayat-sayat binatang itu digunakan dari zaman dulu kemudian kurba ya masih jalan jadi bentuk yang kum masih sederhana masih sederhana masih belum halus masih kasar ya masih kasar masih berupa begitu aja gitu masuk ke keblegan masuk ke era yang sudah mulai mengerti peradaban masuk ke zaman-zaman kerajaan nah itu kan sudah mulai mengerti peradaban dia sudah mulai apa ya sudah mulai berkembang tentunya sudah mulai agak-agak sudah semakin beragam ya sudah mengenal logam-logam jadi dipakai misalnya apa perhiasan perhiasan ada kendih-kendih untuk senjata juga ya untuk senjata keris nah itu keris itu ada kalau adek adek lihat dan main nanti ke museum geologi ada ruang namanya ruangan manfaat dan mencana geologi disana ada manfaat-manfaat dari si sumber daya geologi itu dimanfaatkan untuk apa saja bisa dilihat ya nah ada keris yang tadi itu berasal dari meteor oh jadi di zaman kerajaan itu ada juga yang membuat kerisnya itu dari meteorit meteorit itu adalah batuan batuan luar angkasa berasal dari bubisan asteroid yang jatuh ke bumi kalau misalnya dia hanya melayang di langit nah itu namanya meteor tapi kalau dia sudah menyentuh ke tanah itu namanya meteor ada ritnya ya beda ya rit oke jadi di museum geologi itu selain koleksinya batuan yang berasal dari bumi juga ada dari dua angka luar angkasa bukan hanya dari luar negeri lagi ya tapi dari luar angkasa ya oke selanjutnya apa lagi masih ada ya dari Alvaro kapan museum geologi didirikan kapan ya kapan ya museum geologi ini didirikannya tahun 1928 nah kemudian diresmikannya tahun tanggal 16 Mei 1929 jadi dulu museum geologi ini diperuntukkannya bukan untuk museum nih ini awalnya ini digunakan sebagai pusat laboratorium geologi oleh Belanda ya oleh Belanda karena pendudukannya apa dikuasai oleh Belanda gitu jadi gedung ini digunakan sebagai laboratorium kemudian banyak geologis yang bekerja ya ada dari orang Indonesia juga yang bekerja di jawatan geologi pada saat itu nah karena makin banyak makin banyak koleksinya jadi disituskan untuk membuat museum gitu jadi dari zaman penelitiannya sudah dilakukan padahal dari 1850 jadi koleksi kita ini sangat banyak sekali kurang lebih ada 400 ribuan 400 ribuan 400 ribuan lebih yang disimpan di ruang peragaan itu hanya sepertiganya saja ya sepertiganya saja itu sebagian kecilnya itu ada beberapa yang belum teridentifikasi karena saking banyaknya dan ada ada yang sudah hilang maksudnya ada yang sudah tidak teridentifikasi karena dari zaman Belanda bahasanya pun sudah berbeda nah betul sekali jadi pengen itu juga museum geologi ini dulu waktu masih dikuasai oleh Belanda waktu belum masa-masa kemerdekaan itu ini ya pernah mengalami apa perpindahan terpindahan kekuasaan juga ya terpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang terus dari Jepang ke Indonesia mau direbut lagi sama Belanda betul direbut lagi dari Indonesia kenapa? kalau misalnya menguasai geologi kan dia paham oh disini ada sumber daya apa di pulau apa jadi di museum ini pengen dikuasai banget sama si penjajah-penjajah itu dan waktu jaman Jepang ini kita sekilas dulu ya bercerita tentang sejarah musim geologi waktu jaman Jepang ya gedung ini dulu pernah di alisungsikan untuk ini juga ya salah satu militer juga ya betul pembangunan militer juga gitu pertahanan militernya dan banyak koleksi fosilnya dulu dikeluarin ya terbengkalai banyak yang banyak makanya itu tadi tugas kita masih banyak kita harus mengidentifikasi fosil-fosil yang dari jaman dulu betul dan kokoh ya berdiri sampai saat ini si bangunan musim geologi dan juga tidak lupa musim geologi merupakan salah satu warisan cagar budaya cagar budaya atau heritage dibangunnya ini dengan gaya arsitektur art deko artinya apa sama kiri-kanannya kemudian arsiteknya bernama Ingenieur Menarda Van Schulte ini salah satu bangunan bersejarah juga di Bandung oke selanjutnya nih dari Alvaro lagi oh bukan dari Hamzah Balkis ada 4 pertanyaan wah Hamzah ini hubungan pertanyaan apakah semua fosilnya asli replika Sarah nah tadi ada yang replika ada yang asli kalau yang asli ini biasanya ketemu langsung dari Indonesia yang dari negara asalnya biasanya kita punya replikanya saja kemudian fosil sudah apa fosil sudah semua ditemukan tentu tidak tentu tidak kita masih sampai saat ini kita masih terus mencari-cari pengetahuan penggalian eksplorasi apakah museum geologi satu-satunya di Indonesia betul sekali museum geologi hanya ada satu di Indonesia yaitu di Bandung di Bandung jadi jalan di Ponegoro nomor 57 Bandung oke selanjutnya ada lagi sudah sudah oh nomor 4 nih apa semua fosil dari Indonesia tentu tidak tidak jadi ada ada dari banyak dari banyak ya dari dari negara juga dari Indonesia tentunya yang sangat kaya sekali dengan fosil-fosilnya juga banyak tadi yang fosil yang ditemukan di Indonesia itu salah satunya fosil-fosil hewan-hewan terata yang tadi oke apa lagi nih oh sudah selesai sudah selesai baiklah kita sudah berada di penghujung acara ya Kak Sarah tidak terasa tidak terasa iya dan sekarang kita akan mengumumkan dua pemenang quiz yang beruntung ada dari siapa aja nih Kak Sarah yang pertama pemenangnya adalah rendeng suheb hafi dari kelas 5 suheb suheb iya oke selanjutnya pemenang kedua dari dari kelas 5 suheb juga yaitu Nadia selanjutnya ada pertanyaan terbaik nih Kak Sarah dan pertanyaan terbaik dari kelas 5 Abu Zah yaitu Ledisa untuk para pemenang nanti hadiahnya akan musim biologi kirimkan ke sekolah ya oke dan baiklah Selena dan Kak Sarah sudah saatnya undur diri kita berucapkan terima kasih ya Kak Sarah mohon maaf terhadiran mohon maaf kalau ada yang salah-salah betul sekali mohon maaf Kak selama berlangsungnya karena tadi ada keskurangan-keskurangan ya kemudian juga semoga kekosur hari ini bermanfaat untuk sahabat musim geologi semua dapat menambah ilmu dan wawasan dalam bidang geologi nanti oke jangan lupa tetap terapkan apa Kak Sarah protokol kesehatan seperti dicuci tangan beja-beja jangan lupa mobilitasnya yang tinggi keluar-keluar gitu dulu ya tetap jaga prokesnya kemudian tidak lupa untuk follow media sosial dari musim geologi di instagram ada geomuse kemudian ada youtube channelnya di musim geologi dan juga facebooknya di sahabat musim geologi oke sekarang kita lakukan foto bersama dulu sama musim geologi ya jangan lupa untuk menyalakan dulu fitur videonya di on-kan dulu videonya kita akan foto bersama oke kakak-kakak kreatifnya juga boleh saya depan ya riwit begitu ya kita panggil semuanya selain kita juga karena kita tidak bekerja berdua aja nih tidak bertiga sama kameramen ada kreatif-kreatifnya yang shantik 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 ya di belakang yang ikut men-support acara ini ada Kak Tini Kak Eli Kak Ishi juga ada Bang Tori oke ada Om Cuneng ya ada Om Danang oke sekarang kita foto bersama dulu ya oke sudah ready siap ready siap ya satu dua tiga go lagi ya satu dua tiga go oke baiklah terima kasih sahabat museum geologi jangan lupa tagline museum geologi iya jangan lupa tagline museum geologi yaitu museum geologi smart museum smart people smart nation profesiku adalah seorang edukator permusiuman dan ilmu kebumian hobiku berdiskusi dan berbagi ilmu yang berkaitan dengan museum dan kebumian sahabat museum air-air ini cecep merasa prihatin sekali dengan pandemi covid-19 yang melanda negara kita tercinta ini maka dari itu untuk mencugas semakin meluangkan pandemi covid-19 ini melalui surat edaran kepala badan geologi kementerian energi dan sumber daya mineral nomor 936E garing 43 garing BGL 2020 8 Maret 2020 museum geologi ditutup antara sampai batas waktu yang belum ditutupan mudah-mudahan sahabat museum bisa memaklumi atas keadaan ini cecep mengajak sahabat museum untuk senantiasa menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan agar keadaan ini cepat berlalu oh iya sahabat walaupun museum geologi tutup tapi sahabat semua masih bisa berkomunikasi dan berinteraksi melalui media sosial banyak program yang disajikan seperti konten menarik di instagram dan website museum geologi jubaidah jumat berkah dapat hadiah serta webinar geologi populer semoga sahabat semua bisa menikmati program yang kami sajikan sampai jumpa terima kasih terima kasih